Halo semuanya, balik lagi nih di Youtube channel kita, Paul G. Pengetahuan Petualangan Alam Gaib. Oke guys, jadi pada kesempatan hari ini, kita masih ngebahas tentang batu badar. Nah kali ini, kalian bisa lihat yang ada di tangan saya, itu bernama badar perak. Badar perak sendiri memiliki banyak sekali corak. Ada yang bercorak hitam, berbintik putih, ada pula yang berbintik warnanya itu hitam metal. Nah yang ada di tangan saya ini, berwarna hitam berbintik emas. Batu badar perak ini sendiri memiliki ciri khas. Ciri khasnya itu jika didekatkan dengan magnet, itu bisa menempel. Tapi badar perak itu gak bisa nempel sama besi atau logam. Karena badar perak ini itu gak berisi magnet, tapi karena dia itu berisikan perak itu. Secara umum ya, karakteristik badar perak itu merupakan jenis batu agate yang mempunyai tingkat kekerasan 6,5 sampai 7 dalam skala MOS. Batu badar perak itu tersusun dari unsur kimia berupa silikon atau SI, besi atau FE, dan aluminium atau AL. Oke teman-teman, kalian bisa lihat ya, untuk batu badar perak yang ada di tangan saya ini mungkin tidak banyak orang yang memilikinya. Karena kenapa konon katanya batu ini sudah berusia 450 tahun. Nah dulunya itu dipakai pada masa kerajaan. Nah untuk yang memakainya, jadi setiap orang ataupun pemiliknya itu yang memakai batu badar perak ini dahulu kala, itu adalah petinggi kerajaan atau panglima kerajaan. Jadi orang terkenal, orang yang tersohor pada masa itu. Dan batu badar perak ini memiliki kekuatan magis, oke bagi para pemiliknya. Dari kekuatan yang ada di batu badar perak ini, itu bisa melindungi dari kekuatan jahat. Dan juga mampu memancarkan karisma bagi pemiliknya. Karisma yang dipancarkan itu adalah karisma kepemimpinan. Jadi setiap orang yang melihat itu terlihat gagah gitu orangnya, memiliki jiwa kepemimpinan. Batu badar perak ini juga berbeda dari batu badar perak lainnya. Seperti yang sudah saya bilang tadi ya, yang pertama kan ini bercor emas. Terus batu badar perak ini sudah berusia 450 tahun dan dipakai pada masa kerajaan dahulu. Nah batu badar perak ini juga terbentuknya itu alami, bukan dibentuk oleh tangan manusia. Jadi didapatkannya secara alami, bukan oleh buatan ya. Jadi ini tuh benar-benar murni gitu, murni dari alam. Oke menurut para ahli kebatinan juga, batu yang satu ini yang ada di tangan saya memiliki kodam alami. Nah yang memiliki kekuatan sangat luar biasa, karena itulah bisa mempengaruhi, bisa melindungi para pemiliknya, para pemakainya. Oke guys, ada pun ciri-ciri dari batu badar perak ini untuk yang aslinya itu, dia memiliki kekuatan ya, antara 6,5 hingga 7 skala moles. Dan juga bila ditampakannya itu, kita akan melihat urat batu, seperti kabut-kabut itu ya. Seperti yang kalian lihat ada kabut-kabut emas, putih ke abu-abuan begitu. Dan jika di center, dia menembus cahaya. Oke, mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian ada yang penasaran, pengen tahu lebih lanjut lagi tentang batu badar perak ini, Jangan lupa tulis di kolom komentar, dan pastikan kalian klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan informasi dari kita. Oke, sekian terima kasih. Salam Paul G.